Komisi 3 DPR RI meminta Universitas Indonesia untuk memberikan penjelasan terkait dikeluarkannya seorang mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tanpa alasan yang jelas. Menanggapi kasus yang dihadapi Niela Erika yang telah diberhentikan dari pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan menyampaikan rasa prihatinnya dan menilai Universitas Indonesia telah melakukan perlakuan tidak adil terhadap mahasiswanya. Untuk itu, Trimedia meminta Niela Erika untuk segera membuat rangkuman laporan kepada DPR untuk kemudian akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Polri agar kasus tersebut dapat segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dia buat, ya kan laporan dia terlalu tebal, dia buat eksekutif summary, nah dari situ kita sampaikan kepada Kapolri. Tentu Kapolri akan menanyakan kepada bawahannya, benar gak informasi itu? Nah seluruh laporan dari Komisi 3 dalam RDPU-RDPU seperti ini kan kita sampaikan kepada Kapolri. Nah dalam rapat berikutnya Kapolri memberikan laporan, kasus ini tidak kuat hukumnya, kasus ini sudah kemudian lanjutin, kasus ini seperti ini akan dilakukan. Temui pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Kulhadi menyampaikan, DPR akan mencermati kembali bukti-bukti dokumen yang disampaikan pihak pelapor. Karena untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan keterangan dari kedua belah pihak, baik pelapor maupun pihak Universitas Indonesia. Taufik Kulhadi juga menginginkan Universitas Indonesia dapat segera memberikan penjelasan mengenai diperhentikannya mahasiswa kedokteran tersebut. Ya kami akan menyurati, akan meminta penjelasan dari institusi tersebut, lembaga pendidikan tinggi tersebut, kenapa dia memberhentikan dokter ini lah. Kami akan menyurati itu. Terima kasih telah menonton!